Pemirsa, selamat datang kembali di VOA Career Day. Tuh cantik kan bunga-bunga cherry blossom atau sakuranya. Pink, white, pokoknya itu berbagai jenis. Tapi memang di Washington DC untuk jenisnya adalah jenis seperti ini yang warnanya agak pinkish. Jadi semua orang banyak warna pakai pink gitu seperti baju saya. Saya hijau ya karena matching dengan pink. Selamat datang. Betul banget. Tapi salah satu peraturannya di Washington DC adalah bunga ini jangan dipetik. Benar sekali. Dilihat boleh, dipoto boleh. Tapi jangan disentuh karena itu adalah peraturannya. Nah tadi kan of course kita udah janji mau ngasih tau gimana sih festival cherry blossom di Washington DC. Of course itu rame banget. Jadi selama satu bulan di musim semi ini seluruh Washington DC ini melakukan berbagai macam acara yang beda-beda. Mulai dari merayakan makanan Jepang, mulai dari mungkin baju-baju khas Jepang, kesenian jenisnya. Ya festival drums. Wah gila. Banyak banget gitu. Nah ternyata Indonesia juga berpartisipasi ya. Betul sekali. Seperti misalnya nanti ada cherry blossom parade. Dan parade ini dari berbagai negara ataupun juga dari berbagai budaya turut berpartisipasi dalam parade tersebut. Dan Indonesia sudah beberapa kali untuk berpartisipasi. Berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah of course kalau misalnya namanya kultur dari Indonesia ke Amerika itu udah banyak banget. Tapi yang satu ini gak jauh, gak beda uniknya ya. Gak kalah uniknya karena ini adalah wayang kulit tapi udah dirombak abis-abisan ala Amerika. Mungkin menarik sekali ya karena memang inilah salah satu istilahnya teknologi budaya ya. Ini kan sudah ancient, sudah kuno banget dari Indonesia. Dan saya pernah lihat dong, nonton kan Lion King. Nah Lion King kan ada scene-nya ya. Seperti wayang kulit. Itu sebenarnya diambil dari budaya atau teknologinya Indonesia loh untuk wayang kulit. Maksudnya kita bangga. Kita lihat bagaimana perkembangannya di sini. Di Shadow Light ya. Check it out right here. Ini adalah Larry Reed, pendiri Shadow Light Production. Sebuah kelompok seni wayang kontemporer di San Francisco, California. Sebagai pembuat film dan aktor teater, Larry menginjakan kakinya pertama kali di Bali tahun 1970 untuk membuat film. Tapi setelah melihat pertunjukan wayang yang menurutnya seperti film, ia pun jatuh cinta dengan seni ini dan mulai mempelajarinya. Di tahun 1972, Larry pun memulai Shadow Light Production. Mungkin 20 tahun kemudian, saya membuat style baru yang lebih seperti film dan bisa mengembangkan kultur. Seperti inilah pertunjukan yang ditampilkan oleh Shadow Light Production. Memanfaatkan bayangan yang ditampilkan di layar lebar seperti ini, Larry berkreasi memadukan aktor dengan topeng, wayang, dekorasi, serta berbagai jenis pencahayaan. Selain kisah-kisah mitologis Bali, kreasi Larry juga menampilkan budaya dari Cina, Tibet, Jepang, Filipina, dan Amerika Latin. Salah satu misi Shadow Light Production dengan pentas wayang kontemporernya adalah ingin merangkul penikmat seni dari berbagai kalangan. Untuk mencapai misinya memang tidak mudah, tapi Larry tetap pada komitmennya untuk berkarya. It's difficult, but I think that the work is interesting. And the reactions of the people I work with, they're always excited. And the audiences are always interested. And all of that makes me stay excited, even after 30, 40 years of doing this. Wow, gila ini pemirsa kita ini sekarang beruntung banget bisa menikmati bunga sakura nih di Washington DC. Iya, ini bener-bener puncaknya nih hari ini ataupun juga minggu ini sebagai puncaknya berkembang. Atau peak, peak blue. Sudah berkembang paling besar-besarnya nih ya. Dan menarik sekali karena bunganya itu bunga klasik, warnanya seperti ini. Dan selalu akan seperti ini sepanjang tahun atau sepanjang tahun-tahun berikutnya. Khas Jepang deh pokoknya pemirsa. Aduh, of course kita bakal ngeliat lagi karena ini sepanjang Washington DC. Pohon-pohon ini sepertinya enggak berhenti-berhentinya. Dari itu ngeliat kanan, ngeliat kiri ada cherry blossom. Jadi of course kita akan ngeliat lagi pohon-pohon lainnya. Dan of course liputan menarik dari Debbie Small Pet List. So don't go anywhere right here only on BOA Career Day.